Intro Veteran Peto Putra Onsu selalu sukses dalam membawakan lagu-lagunya. Dari mulai lagu sedih hingga lagu yang happy, selalu bisa Onyu bawakan dengan sangat baik. Lagu terbarunya berjudul Ayahku pun sukses mendapat tempat spesial di hati masyarakat, khususnya para penggemar setia. Saking diterimanya, lagu ini pun berhasil menduduki trending worldwide serta trending 5 untuk di Indonesia hingga sore hari kemarin. Keberhasilan lagu Ayahku tentu tidak lepas dari kerja keras Onyu dan orang-orang yang mendukung perjalanan karirnya selama ini. Tapi kira-kira bagaimana proses Onyu untuk rekording lagu Ayahku? Adakah kesulitan yang dialami Onyu selama proses rekaman berlangsung? Menonton diriku Satu Oke ini sekarang kita mau nyanyi lagu Petron Peto Putra Onsu Recording di studio baru ya makanya Lagunya apa nyanyi lagu Ayahku? Udah belum mau ngelirak? Coba ulangin yo, kita sambil ngetik ya Sambil ngetik ya pak Sambil ngetik ya pak Sambil ngetik ya pak Sambil ngetik ya pak Duri terjalani jalanmu Tapi kau pun sabar Menuntun diriku Ayah sungguh ku mencintainya Sepenuh hatiku Sepanjang jalan hidupku Menuntun diriku Kami jalanmu Ayah sungguh ku mencintainya Sepenuh hatiku Sepanjang jalan hidupku Ayah sungguh ku mencintainya Sepanjang jalan hidupku Ayah sungguh ku mencintainya Ayah sungguh ku mencintainya Ayah sungguh ku mencintainya Ayah ku selalu mencintainya Di dalam hatiku Kalah bahan hidupku Recording hari ini Idul lagunya apa dan menceritakan apa sih Sebenarnya sih recording lagu hari ini tuh Lagu ini recording menceritakan Seseorang atau ayah yang sedang berjuang untuk anaknya Agunya berus nama Judulnya Ayahku Ayahku Ayah sih sungguh nanti yang pilih Ya terciptalah lagu Ayahku Kemarin Ayah Ruben hubungi untuk buatin musik Ayahku ini Senang banget lah ya Nah terus tadi kalau proses recording tadi agak sempet Ini juga melihat runya kok gak kayak seperti biasa gitu Gak keluar gitu feelnya Terus kayak semangat Terus nanti tiba-tiba ketawa gitu Jadi kayak gak fokus gitu Sementara kan ini lagu Ayahku ini kan emang harus Penuh dengan emosi Harus memang dituangkan gitu Apa yang dirasakan di lagu ini Jadi sempet kita kayak merasa Aduh ntar dulu ya kalau mau break Ini break dulu gitu Karena kan apapun saya paling bertanggung jawab nih Dengan hasilnya gitu Kalau gak bagus atau gimana Kita kan sama-sama repotnya Ini juga waktunya susah sih Waktunya susah gitu Untuk nyatuinnya lagi susah Nanti kalau harus retake lagi Tapi tadi pas dicoba Malah jauh kayak wah merinding sekali Dapat banget feelnya Sebenernya sih gak berat Cuma cara kita pembawaannya aja ya Cara pembawaannya kayak gimana Kalau kita emang suka Orang itu kalau mau nyanyi Kalau dia gak suka lagi itu Tapi dia nyanyi Gak akan dapat feelnya Ya kan Kalau kita nyanyi lagu nih Kita misalnya nyanyi lagu ini Tapi kita gak suka lagunya Tapi dia selalu nyanyi Dipaksa dapat feelnya pun akan susah Tapi kalau kita sama lagu itu Saling menyatu Pasti ada aja yang keluar yang enak Ini menurut Onyo gimana? Bagus banget sih sebenarnya Karena emang Onyo Emang Ayahnya juga bukan ayah yang biasa Ayah yang jangan berjuang sih Ayah Ceritanya Ceritanya Ayah juga yang jangan berjuang Ayah yang berjuang untuk keluarga Luarga Tapi ini Onyo yang pilih lagu atau apa sih? Iya Sudah yang Minta Mintain lagu Cariin lagi yang Ini Iya Apresiasi buat seorang ayah Yes Berarti Ayah itu Bagi Onyo Sangat penting sekali ya Tapi tadi pas Onyo bawain Enak banget Alphilnya dapet Nalala tingginya dapet Jadi paslah sesuai Semoga nanti Ayah Ruben juga suka Dan semua Transverse yang enak dan XB juga suka Yang bisa diterima Tapi ada sedikit sana Sebenarnya sih Onyo gak perlu Ini sih saran yang banyak Karena dia sudah banyak melalui Saya kenal Onyo juga dari kecil SMP ya SMP kelas berapa itu? Dari SMP kelas 2 SMP kelas 2 Sekarang udah SMA Jadi Kayaknya udah Dari awal juga udah tau deh Pokoknya kalau udah rekaman Mangker Syafie Dia udah tau Makanya tadi hari ini aja Kok beda banget gitu Karena Kita bukan baru Satu lagu ruang Kita ngerjain Onyo kenapa? Onyo kenapa? Ada problem apa? Sekolahkah? Atau apakah? Iya Karena mungkin gini Mungkin ini kan lagunya ayah gitu ya Jadi mungkin dia harus Apa ya namanya Bill Dia pasti pengen yang Ngasih yang terbaik gitu Apalagi ini bermakna banget ayah Jadi dia mungkin Aduh nih kayaknya Aduh nih gue dapet feelnya kayak gimana nih Mungkin gitu sih Soalnya gak apa-apa Oke Semoga lagu ayahku ini trending mendunia seluruh Indonesia seluruh dunia Diterima banyak masyarakat di luar sana Dan penontonnya banyak Dan bisa menginspirasi banyak orang tentu juga Lagu ayah ini kan bermakna banget Jadi bisa kita persembahkan buat ayahku Di dalam hatiku Satu Telet game Bersih Bersih Telet game Bersih selamat menikmati